Hari ini aku mau memasak buntut sapi dan pakai bumbunya bawang putih, bawang bombay, dan tomat. Sudah bumbunya tiga macam ini saja. Ini daging buntutnya yang mau dimasak. Ini agak beku soalnya dari freezer. Pas beli, fresh, terus aku masukin ke freezer soalnya nggak dimasak sama hari. Ini dagingnya aku nggak rebus di air mendidih dulu sebentar, cuma sebentar saja. Nggak pakai lama. Kayak dicuci gitu ya. Wih, banyakkan air. Tinggal diangkat. Ini sudah kayak, sudah hilang. Sudah hilang apa? Sudah di gini-giniin sama air mendidih. Terus, ini tadi bawang bombaynya sudah dicuci sama diiris-iris. Aku kasih air sekitar 2 gelas gitu. Sekitar 2 gelas. Ininya dimasukin. Dimasukin ke sini. Terus, di tomatnya dimasukin. Tomat yang tadi. Kalau yang suka tomat banyak, bisa dikasih banyak. Nanti ini tomat jadi air kan. Dikasih garam secukupnya. Aku kalau masak, kalau masak, kira-kira. Aku kalau masak dikira-kira. Kasih garam sesuduhnya. Garamnya pakai tangan lagi. Sedap. Terus, aku kasih kecel. Biar ada rasanya. Sedikit kecap secukupnya. Ini sekitar 3 sender, 4 sender. Terus, ditutup. Ini dimasak sekitar 2 jam. Pakai air, pakai api sedang kecil. Yuk, dibuka setelah 30 menit. Diaduk-aduk, dibalik-balik. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Dabak air, pakai pan. Dabak air, pakai pan. Dabak air. Dabak air, pakai pan. ini setelah dimasak 2 jam sudah siap diangkat ini sudah siap daging buntutnya sudah siap dimakan bumbunya tadi itu cuma bawang bombay bawang putih tomat sama saus tomat garam sudah garamnya dikira-kira aku masaknya kira-kira saja ini kalau masaknya lebih banyak jadi bisa dimakan buat pisau lebih enak rasanya ini kalau mau mencoba silahkan mencoba aku masaknya simple ini guys ala-ala masakanku gak ada cabenya terima kasih ya sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati